Hai Assalamualaikum ketemu lagi di kondisi kandang kelinci rumahan padi saat malam hari ini pas malam takbiran semoga kelinci juga bahagia ya sebentar sayang ya sebentar sayang ya kita lagi mau ngecek kelinci yang kemarin berantem apakah anaknya disusuri apa tidak karena kelinci waktu nyusuin itu biasanya jam 6 sore sama jam 6 pagi jadi kita ceknya paling bagus itu jam 6 pagi jadi sisa supunya masih belum sekarang nanti pas malam hari kelinci itu nyusuin lagi ya sekitar jam 10 atau jam 11 itu kelinci nyusuin lagi oke jadi ada beberapa kelinci yang nyusuinnya itu eh empat kali tiga kali minimal dua kali maaf-maaf tadi terputus sarana tapi boleh lakukan di dapatnya masih hanya pakai hitam lagi nggak pakai istampak lagi bu oh iya ada yang luar lagi oh tamu itu ya ya masuk 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 yes sudah lupa dikunci oke lupa dikunci sebelah sini lupa dikunci lupa dikunci apa että lupa dikunci lupa dikunci kita sudah memakai absorusi lupa dikunci kenapa ada kelinci kemana? karena pas kelaminnya hari Sabtu jadi kemungkinan kelinci lahir pada hari Sabtu dari Sabtu sudah 4.000 ya kemudian kelinci ya cek 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 saya cek ada 7 kelinci yang saya harus memberi anak wah ada yang lepas lagi nanggepas oh ada yang lepas lagi oh gitu gak? memang anaknya yang sana lepas anaknya yang sana tadi ini 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 cek lagi yang lainnya pokoknya punya anak pokok kamu beranak belum? pokoknya juga beranak orang yang beranak oh gak ada kamu pegangin gak ada elur disini lari wow ini kadang-kadang bisa malam hari ya kadang-kadang yang main disini kadang-kadang main kartu banyak apa yang disini ya ini bisa bumi ini yang biar di kasihi makan kelinci saat suriyah atau malam hari penghawat ke kaki można anak-anak dimasukkan saya latih untuk mereka ikut berpartisipasi mencari nama segi lah ya nah ini kelinci pada makan semua disamping 2 bulan bulan abu dan ini 1,5 bulan ini kelinci itu aktif makan di malam hari ya guys jadi kasih makan kelinci itu porsinya bisa 75% saat malam hari baru yang waktunya 25% kalau saya biasanya hanya ngasih makan kelinci 90% atau 100% pas malam hari atau habis maghrib atau sebelum maghrib karena dia lebih lebih belum tahu gak kelihatan lebih sepagi belum tahu jadi dia lebih kebuk saat makan aktif saat makan malam hari kalau yang pakai rumput bisa yang 25% atau yang 10% paginya dikasih rumput dikasih rumput biar apa itu apa itu apa itu apa itu apa itu ya 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 selamat menikmati 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 terima kasih